Pemirsa memasuki hari ke-8 Pasca Gempa Cianjur 21 November lalu, pencarian korban hilang terus dilakukan, terutama di titik-titik longsor yang menimbun belasan warga. Salah satunya di kampung Cicadas, desa Cijedil, kecamatan Cugenang, titik diduga dua warga tertimbun longsor Pasca Gempa Cianjur. Untuk informasi terkini proses pencarian dan evakuasi, selengkapnya disampaikan jurnalis MGN, Cecilia Sinabariba dari lokasi. Selamat siang, Cecil, bagaimana lanjutan pencarian korban hilang tertimbun hari ini? Jason, selamat siang. Untung hari ini, timsar terus berusaha untuk menemukan dua warga di kampung Cicadas, desa Cijedil, yang masih tertimbun material longsor akibat gempa pekan lalu. Dua alat berat telah diruunkan sejak hari kemarin, ini memasuki pencarian di hari ke-5, dan ini merupakan hari kedua pencarian dega menggunakan alat berat. Dapat terlihat di layar saat ini, Jason ini adalah proses penggalian material longsor yang dilakukan oleh dua unit alat berat yang sudah dilakukan sejak pagi tadi. Jason di sebelah kiri layar, itu adalah titik yang diduga menjadi titik terakhir dua warga di kampung Cicadas, tertimbun material longsor dan tidak sempat menyelamatkan diri pada hari Senin kemarin. Sebenarnya, dua eskavator ini sudah melakukan penggalian sampai ke titik dasar atau titik dari permukaan wilayah ini sebelum terjadinya longsoran. Namun, hingga siang ini saat kami melaporkan, dua warga di kampung Cicadas masih belum dapat ditemukan dan masih terus berusaha untuk ditemukan oleh timsar gabungan. Ketinggian dari material longsor yang terjadi tingginya bisa mencapai 7 meter, Jason, Anda bisa melihat juga pemirsa bahwa betapa banyak material longsor yang ikut terbawa hingga ke lokasi. Dan ini juga sebenarnya menjadi salah satu hambatan bagi tim di lapangan untuk melakukan penggalian jika dilakukan secara manual, sehingga dua unit alat berat ini diterunkan untuk ikut membantu pencarian sejak hari Minggu kemarin. Ada beberapa hal juga yang kemudian menghambat proses penggalian yang sudah dilakukan eskavator ini, terutama materialnya dari material longsor ini yang sudah lumpur, licin, dan ini juga menghambat dari eskavator. Dan saat ini Jason, cuaca terpantau mendung di sini meskipun dari prediksi BMKG cuaca akan cerah berawan sampai dengan sore nanti, namun prediksinya sepertinya hari ini hujan akan kembali mengguyur, hujan ringan. Namun tentu diharapkan sebelum nanti hujan turun, dua warga di kampung Cicadas ini dapat segera ditemukan, karena timsar sudah berusaha sekuat tenaga sejak hari Kamis kemarin di hari pertama untuk menemukan dua warga di kampung Cicadas ini. Tiga hari pertama menggunakan material atau menggunakan peralatan sederhana, dan sekarang sudah dibantu dan ada peningkatan signifikan dari proses pencarian. Nah jika nanti di titik ini, yang diduga titik terakhir dari dua korban ini juga tidak terbuka, maka eskavator akan terus melakukan penggalian sampai ke bawah. Karena memang diduga ada saung di situ, saung itulah yang menjadi tempat dari dua warga tersebut beraktifitas pada saat longsor terjadi. Jason? Ya, Cecilia bisa Anda elaborasi lebih jauh bagaimana sebenarnya strategi terkait dengan pencarian dua korban yang masih dalam pencarian ini? Ya, untuk strategi ya, masih mengandalkan kekuatan dari dua alat berat ini, Jason ini masih menjadi kekuatan utama dari timsar gabungan. Jika kita bicara mengenai jumlah personil dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, tidak terlalu banyak. Artinya tidak sebanyak dari tiga hari yang lalu, karena sudah ada dua alat eskavator ini yang membantu proses penggalian. Tim personal atau tim SAR, potensi SAR yang berada di sini saat ini adalah mereka yang nantinya akan membantu untuk melakukan penggalian secara manual. Jika memang sudah ditemukan, tanda-tanda adanya dua korban ini di lokasi titik-titik ini. Kemudian juga nanti akan ada proses evakuasi jika sudah ditemukan dan akan dibawa ke ambulans. Sudah ada dua sampai dengan tiga ambulans yang terus stand-by di lokasi untuk nanti jika ditemukan dua warga di kampung ini langsung dibawa ke RSU Desayang. Pihak dari timsar gabungan di sini juga masih mengandalkan anjing pelacak untuk membantu mengendus atau menentukan titik-titik yang diduga menjadi lokasi dua warga atau dua korban akibat dari longsoran ini. Mengingat saat ini cuaca sebenarnya juga sudah mulai mendung, kami juga sudah mulai mendengar petir. Dan sejak pagi sampai siang ini juga terjadi beberapa kali gempa susulan, Jason. Bahkan tadi sempat terjadi gempa berkekuatan 3,1 Marditudo. Maka keselamatan tim masih menjadi hal yang utama di samping sejumlah strategi yang sudah disiapkan. Baik itu mengandalkan dari dua alat eskavator, mengandalkan keterangan dari saksi-saksi dan juga warga setempat maupun dari anjing pelacak. Apa kemudian antisipasi yang bisa dilakukan? Saya akan coba mengajak Anda, Jason. Sedikit saja kita akan coba tanya kepada komandan tim lapangan, Jimmy Kobago. Kakak Jimmy, sebentar. Izin Kakak Jimmy. Cuaca sekarang mendung, sudah ada instruksikah dari posko pusat untuk tim nanti bagaimana strategi ke depannya? Ini sudah hari kelima pencarian, Kakak Jimmy. Tetap kalau hujan, kami pasti cut, memperhitungkan safety buat rekan-rekan yang bekerja di sini. Memang hari kelima ini, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda, tapi kami tetap optimis karena masih ada beberapa hari lagi untuk mencari di sini. Jadi kalau hujan, memang kami akan cut, karena sudah mendung memang sudah mulai bersiap-siap saja. Tetapi sebelum hujan, kami tetap bekerja. Skemanya nanti seperti apakah, kalau misalnya di sini ternyata masih belum ditemukan, akan kemana nanti eskavator ini bergerak? Kami fokus di sini, kurang lebih 5 meter ya, dari sisi sini, side sini sampai sini. Kalau di sini sudah tidak ada lagi, karena kebetulan di sini hasil komunikasi dengan keluarga korban, di sini adalah saung dari almarhum itu yang tertimbun. Kami mau memastikan saja, make sure kalau di sini sudah tidak ada bangunan lagi. Kalau seandainya di sini tidak ada, kami akan tetap fokus selama sejauh 5 meter radiusnya, kami akan gali terus sampai ke bawah. Sampai waktu kerja kita berhenti sampai jam 5 sesuai jadwal, ataupun mungkin hujan. Terima kasih banyak Kak Jimmy. Oh satu lagi Kak Jimmy, saya melihat personil di sini juga tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin, apalagi ketika kita melakukan pencarian secara manual. Ini bagian dari strategi karena sudah ada dua alat berat, seperti apa Kak? Benar sekali, kami menghemat tenaga dari teman-teman relawan, karena kita sudah tidak membutuhkan manual lagi. Tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga manual, kita fokus semuanya hari ini dan seterusnya menggunakan alat berat. Jadi memang kita mengistirahatkan beberapa teman-teman relawan yang sudah bekerja kurang lebih 7 hari di Cianjur. Terima kasih banyak Kak Jimmy, terima kasih juga atas kerja kerasnya dan juga tim semuanya. Betul yang tadi disampaikan oleh Jimmy Kobagau, komandan tim lapangan di kampung Cicadas ini, bahwa untuk proses pencarian, Jason dan Pemirsa, diperpanjang sampai 3 hari ke depan, sampai 30 November 2022. Artinya tim memang masih mempunyai cukup banyak waktu untuk terus melakukan penggalian dan juga penemuan dua warga di kampung Cicadas ini. Dan jika memang sampai saat itu belum ditemukan juga, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak dan bagaimana nanti komunikasi dengan pihak keluarga. Terima kasih Cecilia Sinabariba atas laporan langsung anda dari kampung Cicadas Desa Cijedil. Dan selamat bertugas kembali, semoga upaya yang dilakukan bisa membuahkan hasil.